Intro Intro Halo guys, selamat datang kembali di Liga Game TV Balik sama gue Dimas tentunya Dan yap, kali ini gue sendirian Gue gak ditemenin sama Dona Gak ditemenin sama Hime juga ya Biasanya gue ditemenin sama mereka berdua Atau gue nimbrung sama acara mereka Salah satunya lah pokoknya ya Dan disini gue bakal bikin 1 VOD Antara tim kuat Sotesecia Tentunya ada Mineski Dan juga ada tim Fanatic Yang lagi banyak dramanya ya katanya sekarang Dan gue udah di SLI League Still Di season kedua yaitu Star Series Ileague Season kedua 2016 tentunya Yang bakal ada line eventnya lagi Dan ini Sotesecia Qualifier Dimana mempertemukan Fanatic dan juga Mineski Kita kayaknya udah bisa terhubung sama Live game nya Kita bakal langsung aja kali ya Masuk ke ingame dari kedua tim Antara Fanatic dan juga Mineski Yap, disini kita udah melihat Hero-hero yang di pick sama Fanatic dan juga Mineski Mineski Dimana disini Beastmaster sama Fanatic Diambil sama Fanatic Sementara dari Mineski Mereka ngambil Darkseer Kemudian ngambil Witch Doctor Hero yang masih Sotesecia banget Dalam tanda kutip Karena ini Hero-hero yang populer di Tim-tim Sotesecia Ya Dan kita bakal ngeliat disini Hero yang dibuang sama Fanatic Yaitu ada Satu Doom Kemudian ada Swardar Atau Ikan Lele Kalau kata Hime Sementara dari Mineski Dia ngebuang Enchantress Dan juga satu Heart Spirit Ya Kita masuk ke Dending Phase kedua Dimana Hero ketiga Bakal dibuang kali ini Sama Mineski Dan juga Fanatic tentunya nantinya Kita masih tunggu nih Harusnya sih masih Hero-hero yang Populer-populer di Sotesecia ya Kayak Mungkin Bisa ngebuang Invoker Kemudian Gyrocopter Kayak gitu-gitu Yang masih Populer-populer ya Di Tim-tim Sotesecia Masih nunggu nih sekarang Kira-kira Hero apa Yang bakal Diambil Sama kedua tim Yap kalo kita lihat disini Dari Tim Mineski ya Kalo kita lihat Mineski sendiri Disini Dia Udah Sering banget Ketemu sama Fanatic ya Walaupun disini Fanatic Sebenernya udah Bukan lagi seharusnya Ada di Sotesecia Mereka harusnya ada di luar Sotesecia Karena kesannya Kalo dia ada di Sotesecia Dia bakal Menguasai banget Sotesecia Kayak Gak ada lawannya Bisa dibilang Pasih nunggu nih Kira-kira Hero apa Yang bakal diambil Sama Mineski Dan juga Fanatic Yap Sambil nunggu Kalian bisa dengerin Musik yang Gue suka banget Musiknya DJ kita udah pinter Milih lagu sekarang Gak mau kalah Sama acaranya Dona Sama acaranya Himei Juga kan Yang ada back soundnya Gue dikasih back sound juga Musiknya bisa Bikin gue Goyang di studio Gak Gak Bercanda Satu menit lagi Di Reserve time Untara Fanatic Dan juga Mineski Time untuk Mineski tinggal Satu menit Lima seconds from now Kira-kira Hero apa nih Yang bakal diambil Sama Mineski Untuk dimasukkan ke Banning phase kedua Dimana Hero ketiganya Disini bakal diambil Sama mereka Lima puluh seconds Dari sekarang Specter Ternyata yang dibuang Sama Mineski Dan langsung Tanpa ambil pusing Disini dari Fanatic Mereka ngebuang Alchemist Hero mid lane Yang lagi disukain banget Sama Ragging Potato Tak dibuang kali ini Sama Mineski Dan Fanatic Will be banned Another good hero kali ini 5 seconds sebelum masuk ke reserve time Dari Fanatic 3-4-3 Atau Adam Disini bakal ngambil Satu hero lagi Dimasukin ke Banning phase nya Night stalker Ternyata yang dibuang Sama tim Fanatic Dan kali ini Dari Mineski Will be pick One good hero Invoker Kali ini Please Jangan jadi injoker Jadi invoker Yang bener aja ya Oke Dari Fanatic Dari Fanatic Bakal ngambil satu hero Hero ketiga Setelah VF dan juga Beastmaster Kira-kira apa ya Disini ya Kalo gua rasa disini VF bakal berguna banget Buat meng counter witch doctor Dimana disini Beastmaster Seharusnya bakal membuang Satu core Satu core nya nanti ya Dari Mineski Entah itu core Mid nya Infoker Ataupun carry nya Dari Mineski Phantom Lancer Will be a carry seharusnya Atau Mid lane Harusnya Será musis main carry Bukan main main carrying Caya phantom lancer Heroather farming Gita sih Beastmaster seharusnya bakal dipake sama Sama Ohai ya disini sama Ohai Masih dikir nih hero keempatnya kira-kira apa nih Ember Spirit salah satu counter yang memang masih kebuka banget untuk ngebuang Phantom Lancer dari game nantinya Karena dengan Slide Office yang penuh dengan damage nantinya bakal ngebuang Phantom Lancer Oke dari Fnatic sekarang bakal ngambil hero keempat kira-kira bakal ngambil hero apa nih dari tim Fnatic Dua menit dari sekarang Fnatic bakal ngambil hero keempatnya masih belum kepikiran apa ya Satu support lagi mungkin ya buat nemenin Fireful Spirit Oh Mix Assassin Support Atau Offline Beastmasternya bisa 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 Offline bisa support Empat ditaruh di Hutan Mix Assassin Offline atau support Sama-sama masih fleksibel Bingung nih kayaknya dari Minesky bakal ngebaca permainannya dari Fnatic Tapi Oh enggak 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 Ini pasti bakal jadi Beastmaster support empat Sementara Nyx Assassin itu bakal jadi support lima Jadi Offline Sorry jadi posisi tiga di Offline Karena dia butuh level 6 Dan disini Harusnya disini bakal jadi carry yang bisa berantem di early Something kayak Weaver Lifestealer Mungkin bisa juga Oh iya kalo ada Lifestealer bisa masuk ke Nyx Terus langsung Vendetta Bisa combo di early dan bisa ngasih Cukup waktu buat si Phantom Lancer ini farming Buat di early game ya karena Cuma butuh level 6 Bener kan disini Lifestealer Ketebak banget disini dari Fnatic Gameplaynya Dan harusnya Minesky disini juga udah bisa ngebaca nih Gameplaynya kayak apa nih 15 seconds dari sekarang Untuk Fnatic dan juga Minesky tentunya Kira-kira Bakal ngambil hero apa nih yang terakhir dari tim Minesky Oh Elder Titan Offline Oh support Support Elder Titan Ternyata disini yang diambil Sama Minesky Karena udah ada Darkseer di Offline Jules ternyata yang memainkan Elder Titan Wow Witch Doctor support Invoker mid Ember Spirit Carry Atau bisa juga Ember Spirit yang di mid Invoker Bakal menjadi Carry Well Oke Itu yang bisa keliatan dari 5 hero Masing-masing Tim Dari Fnatic dan juga Minesky tentunya Udah ada Beastmaster Faithful Spirit Phantom Lancer Nyx Assassin Lifestealer Kemudian kalo dari Minesky Ada Darkseer Witch Doctor Invoker Ember dan Elder Titan Kalo dari segi komposisi hero Untuk late game Gue lebih suka Minesky sih Cuman kalo untuk early nya dari Fnatic ini Bisa men-shutdown semua hero-hero dari Ehm Tim Minesky Harusnya sih ya Bakal Annoying juga gitu nantinya ya Dan disini gue Bentar lagi bakal masuk ke in-game Yap Gue udah bisa masuk ke in-game kali ini Dan kita langsung masuk aja Di game kedua Antara Fnatic dan juga Minesky Oke Here we go guys Kita udah masuk ke in-game kali ini Antara Minesky dan juga Fnatic Gue bacain dulu dari Fnatic kali ya Disini udah ada DJ Krishi Menggunakan Faithful Spirit Mushi Using Lifestealer Kemudian ada Midwan Menggunakan Phantom Lancer 343 Atau Adams Using Beast Dan yang terakhir ada Ohai Using Nyx Assassin Sementara dari Minesky Ada Bokerino Namanya gak enak banget Bokerino Darkseer disini Kemudian ada Invoker Raging Potato Kemudian ada Ben Hur Menggunakan Ember Spirit Ada Jules using Elder Titan Dan yang terakhir ada Cass Using Witch Doctor Oke ini bakal ketemu Kayaknya bakal lihat kontes Ohai Harusnya gak akan dikasih Untuk mendapatkan 1 power up Di bottom lane ya disini dan Yap Disini gue udah melihat Banyak sekali Apa namanya Usaha untuk melakukan Contes di power up Di top river dan juga Bottom river ya disini udah Oh Midwan Dia punya item yang gue mau Ini Lens paling bagusnya Phantom Lancer Oke Dia punya Dia punya Dia punya Eh saatnya Malak Malak Midwan Kenal juga enggak ya Malak DJ Dengan menggunakan Venable Spirit Salah saya disini dia bakal Coba terus ngejagain Mushi Untuk di early game Tentunya ya Jadi disini Mushi Gak terlalu ambil pusing Sudah ada 1 ward yang dipasang Milik dari DJ Dan ini keliatan Dari Bokerino nya keliatan disini Bakal di Follow up damage Oh my god Dari Jules Ini bakal ketemu sama DJ Kas Atau di right leg Coba diberikan Minus damage Dari Bokerino Coba diberikan right leg Di sini dipukulin DJ Harus mundur kayaknya Disini coba open wound Dari Jules Coba right leg disana Masih bakal mati Kak Enggak sih seharusnya disini Enggak akan mati Enggak cukup damage nya Enggak ada stopper lagi Dari DJ tidak memiliki skill Satu Atau Magic Michelle Disini dia enggak punya Magic Michelle nya Jadi yaudah disini Dia enggak akan Bisa mendapatkan Kill Di early Jules pukul satu kali Oh sakit loh itu Coba diberikan minus armor Kali ini Oh Mushi Mushi harus mundur kayaknya Sekarang Enggak boleh dipaksain Mushi Itu sakit banget soalnya Dari si Elder Titan nya Sementara kalo kita lihat Di mid lane Amber Spirit Dari Ben Hur Udah hampir mati nih guys Dia kesulitan banget Kayaknya farming di mid lane Atas mid one Dengan menggunakan Phantom Lancer Amber Spirit nya disini udah Aduh sekarat banget ya disini Dari mid one Enak banget farming nya Dan kalo kita lihat dari segi last hit Kalah 2 last hit nya disini ya Oke 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 Ben Hur Ben Hur dipaksain mundur Ben Hur Terus mendapatkan farming disini Dari mid one Gue tinggalin mid one Gue pindah ke bottom lane Gaknya dari Ohai Coba di Box out sama seorang witch doctor Disini kalo kita lihat Terus digangguin Sementara di top lane Meanwhile DJ masih Terus Ngegangguin 2 off lane Dari Minesky Tepatnya 1 off lane Tepatnya 1 off lane Ditemarin sama support Disini Mushey Coba membalikan keadaannya Dengan menggunakan right click biasa Coba mencari Sedikit HP Yang bisa dia dapatkan Sementara di mid lane Meanwhile Dari mid one Terus melakukan right click Kepada seorang Amber Spirit Oh Dapet dia bisa Padahal damage recil Pukulit Pukulit Oke diberikan spirit lane Sekali ini banju ke depan kah Dari mid one Masih terus agresif disini Oh enggak 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 Cuma memberikan pressure aja kayaknya Sudah mendapatkan 1 healing salve disana Begitu juga dengan mid one disini Mid one udah dapet healing salve nya juga Dipake sama dia tadi Tapi disini mid one Gak punya cukup mana Untuk melakukan Spamming skill menggunakan spirit lane Terus akhir recil ke depan Sudah memiliki botol kali ini Dan harusnya dipake botolnya Di top lane Apa kabarmu Shiii Dia terus dipukul pukulin sama elder titan ya disini Gak dikasih Ampun loh ini Sama elder titan nya Maju dikit pukul Maju dikit pukul Diberikan Skill 2 atau teror Tadi dari fevo spirit Tapi Gak ada efek lainnya lagi Ben Hur disini Masih terus dikejar sama mid one Right click disana Masih memiliki efek skill 1 Dan there it goes The first bot Goes through mid one From fanatic On mid lane Wow Cukup pd juga disini Dan sun strike Oke No 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 Sun strike nya miss Dari seorang in joker Mid one Masih terus farming di mid lane Kayaknya disini Botolnya udah Botolnya kosong loh mid one Mungkin boleh ngisi dulu kali ya Memiliki 2000 network disini di early game Sangat menguntungkan banget Untuk tim fanatic Sementara dari Jules Dia bakal ketemu sama Adam Disini dengan 343 Beastmaster nya Di bottom lane Apa kabar dari Ohai Masih terus Mau Coba ngegangguin Lusa farming di Neutral Crypt Dari seorang Cash Coba menjaga satu power up Di top lane Kayaknya dari seorang Jules Bakal dikasih sama Ember Spirit Nggak sih seharusnya disini Diambil gitu aja sama dia Bounty yang dia dapat Sementara di bottom lane Invisible Lady Diambil sama Cancer Lancer Dan Oh dia dipake semua botolnya Jadi nggak ambil pusing juga Right click kali ini diberikan kepada Ben Hur Digunakan skill 3 Sementara meanwhile On the top lane Berhasil mendapatkan 1 kill Back to mid again Dari mid one Masih memberikan pressure Kepada seorang Ben Hur Amber Spirit Bottom lane Apa kabar Dari Ohai Ohai memang Sudah tidak terlalu agresif ya Disini dia Coba main aman Dari DJ Hampir aja mati Tadi Vangival Spirit nya Berhasil melakukan teleportation Jadi nggak terlalu ambil pusing juga Chocolate recap deh dikit 400 masuk untuk ngebunuh seorang Darkseer ya kayaknya disini Sementara di bottom lane Ohai Masih terus digangguin Di setiap menitnya sama Cash Atau Witch Doctor Mid lane apa kabar disini Oh hampir aja Ben Hur Berhasil ngebunuh mid one Tapi untungnya mid one disini masih memiliki skill Doppel James Dia bisa melarikan diri ya Ya Dan flame bram none nya udah hampir nggak ada Spirit Lens Oh keren banget itu Spirit Lens nya Dilemparnya udah kayak Roket ngejar gitu loh Aduh Ya udah makin pengen kan Aduh mid one Oke gue nggak mau liat mid one Gue pindah ke atas DJ disini dia udah memiliki status Sepatu Atau butuh speed ya Mushi Apa kabar Mushi Dia udah punya helm of iron wheel Kayaknya disini Mushi mau paksa Langsung menuju ke Apa sih namanya Armlet of Mordigan ya Dari lifestealer nya Kemudian dari Bokerino disini Dark Sear nya dia udah punya Soul Ring Ini bakal enak banget dia farmingnya Bokerino Dengan 7 armor disini Mid one Berhasil mendapatkan 1 charge full botol disana Bakal digangguin kan 1 double damage Oh Berhasil diambil sama Jules kali ini Coba right click disana Coba nakut-nakutin aja Oke Mid one Mid one Dan kayaknya disini Bakal ada usaha ngekill Di top lane Oh my god Tapi kayaknya bakal nggak Bisa dilakuin lagi Karena disini punya ward yang Vision nya bagus banget disini ya Kalau kita liat ya Oke Sementara kali Oh tetep bakal ketemu Dari fanatic DJ Coba stun Trimal war Right click disana Coba di stun Gak ada yang bisa menyusul lagi Kalian nih dan Yup Selesai sudah disana Berhasil di stop usaha kill nya Dari elder titan Dengan menggunakan skill 1 Atau storm nya tadi Echo storm nya Berhasil mendapatkan stun 2 orang Dan berhasil Melarikan jiri Oh justru dari Adam Apa Kau akan lakukan Adam Oke Tidak apa yang kau bisa lakukan Tiga empat tiga Adam Dan mati disini Adam Sayang banget Harus mati Adam Aduh Justru dia yang mati Ya udahlah ya Dari Bokerino Pindah ke top lane lagi Kali ini gua ngeliat Ada Mushi Yang sudah memiliki facebook Ternyata dia nggak langsung Menuju ke Mordigan Right click kali ini Dibilikan search Nggak sempet Mushi Sayang banget disini Mushi Dari Ohai Sudah memiliki level 6 disini Dan dia sudah memiliki Satu item progress yaitu Arcane Boots Disana Masih bersabar lagi Kayaknya dari fanatic Harusnya untuk Mendapatkan kill demi kill Kalau ini dari mid one Dia kayaknya coba mendapatkan Power up di bottom lane Nggak juga Tapi disini mid one Coba jalan-jalan Mau kemana nih kira-kira Dari mid one Coba ngejagain satu Power up sih Harusnya ya Dia disini Menyanyiakan Cukup banyak waktu Disini 5 seconds lagi dia Harus diem disana Dan disini Yang di top lane nya Diambil sama jules Seharusnya Apa yang didapat sama mid one Dia dapat bounty Sementara di top lane Ini ada illusion Yang bakal diambil Sama ember spirit Seharusnya ya Ya ember spirit nya Disini juga udah punya Satu botol Dan level 7 juga Kalau ini dia Coba farming menggunakan Spirit Lens Dari seorang mid one Masih terus farming Wow dari Ben Hur Coba memblock damage nya Dengan menggunakan skill 3 Bagus banget disini Bakal Kesulitan tampaknya Tapi tetap Bakal sakit banget Oh kurir Kurir nya Kurir nya tapi di stop Sama shearing chain Dari seorang ember spirit Sementara di top lane Meanwhile kali ini Kalau gue liat Dari jules Belum ada apa-apa Di mid lane Oh my god dari Ben Hur Gak bisa ngapa-ngapain Kalau liat disini Dia hampir mati Tapi untungnya masih bisa Menyelamatkan diri Dari seorang Ben Hur Atau ember spirit Masih terus Coba jalan-jalan kali ini Dari si mid one Dan juga Ben Hur Coba menggunakan skill 3 Coba maju ke depan Agresif kayaknya Dari seorang Ben Hur Mid one dipaksa mundur kali ini Sementara disini ada 2 orang Melakukan smoke Ini posisi nya Udah jauh banget Dari Bokerino Dan juga Jules Ini bakal di Primal Rorka Oh there it goes Stun Echo Storm Coba open wound Berhasil kan disana Coba search Dimana stun Dari DJ Tidak punya mana kali ini Masih mau dilawan kan Primal Rorka ini Justru datang dari Ben Hur Reklik Ada spirit Yang dilempar sama Ben Hur Reklik terakhir dari Ohai Berhasil mendapatkan stun juga kali ini Dari seorang Ohai It's gonna be a promising cast Dari 1 kill Untuk seorang 3-4-3 Adam tadi Wow Adam Sayang banget ya posisi nya Terlalu Pede banget Untungnya masih tetep Bisa ngeluarin Primal Roar Tapi Ya gapapa Disini kalo kita lihat Masih unggul untuk fanatik tentunya Karena buat early Dapet kill banyak Masih lebih untung Daripada dapet 1 kill Tapi core Ya udah gapapa Disini dari Minesky Masih terus mencoba Melakukan fight back Sementara kalo kita lihat Dari segi network Secara tim gitu ya Disini kita ngeliat secara tim Diambilin sama fanatik Dengan 1.500 kill Sementara Eh 1.500 kill Gila banyak banget 1.500 kill 1.500 network Maksudnya Sementara dari experience earn nya 2.000 ya guys Disini dari tim Fanatik Masih sama ya Dan kalo di top lane Kita liat nih Apa yang akan dilakukan Sama Mushi Mushi Dia coba farming Farming Dengan menggunakan Rage Ini dia coba nutup Damage dari ini aja ya Damage dari Ion Shout ya tadi ya Sementara kalo kita lihat Dari DJ disini Dia coba menemukan Di ward Disini bagus banget Dia berasa menemukan ward nya Ada dimana tadi Sementara dari 343 Sudah memiliki Remoror lagi Mungkin dia bisa kejar Ke bottom lane nya Karena disini Bottom lane nya Sangat mudah banget Untuk di defense gitu Maksudnya Sangat mudah banget Untuk di push Karena gak ada yang nge-defense Nantinya sama tim Tim Mineski disini Karena kemampuan Defend tower dari Mineski Itu tuh kecil banget Gak terlalu bagus Sementara di top lane Meanwhile dari seorang Mushi Dia udah punya armlet of Mordigan ini Bakal sakit banget Ya ampun Dia level 11 Udah dapet face Eh level 11 Menit 11 udah dapet faceboot Dan juga Satu Mordigan Sementara di bottom lane Ada satu teleportation Kali ini bakal Invest kah Harusnya sih Bakal invest ya Dari Mushi Bakal ketemu Sama Cash Oh my god ini Mushi Berani banget Dia maju ke depan Paralelsing Cash Right click 1 Another teleportation Sukses kali ini Untuk tim Mineski What? Itu Mushi Dengan PD nya Dia dive tower 1 Ya ampun Dia Kayak preman gitu loh Maju-maju Gak peduli gitu Ada tower gitu kan tadi Dan pasukan-pasukan Forge Spirit dari Invoker Kayaknya gak cukup Untuk menahan Gempuran dari Fnatic Kayaknya Fnatic Bahkan dapet satu Free tower di bottom lane Ya guys Kita liat disini Gak akan ada yang Bisa nge-defense juga Kayaknya dari tim Mineski Seperti yang gue bilang kan Oke Dari Fnatic Masih terus melakukan push Apa kabar di top lane Apa kabar Ohai disini Ohai mungkin seharusnya Bisa ikut sama temen-temen Ya gitu ya Dia langsung Ke apa namanya Ikut push gitu Pakai Strap pushnya Daripada dia ngesplit Ngesplit gini kan sendirian Sayang banget gitu Dia kayak buang-buang waktu Mungkin dia butuh Item dulu kali Force Staff maybe Atau langsung ke blink dagger gitu ya Dari Ohai disini Dia masih Terus Ada di top lane Sementara dari mid one Di mid lane Mid one Mid one Shiring heat Coba dilempar kali ini Paralyzing Gak ada Gak ada Masih jauh paralyzing castnya Coba diberikan sharing chain lagi Maju ke depan Oh ada Ohai kali ini Bakal nangkap siapa Ohai Gak ada sentry Gak ada yang bisa ngeliat kalo ada Ohai disini Gak ada yang bisa ngeliat kalo ada Ohai disini Karena gak ada sentry Dan mid one Jadi pede disini Ini bakal Oh Oh Ohai 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 Bakal di spirit lanes Maju ke depan Stand dan hilang langsung disana Cast Witch Doctor Sayang banget disini Terlalu cepet nyawanya Forge spirit Coba ngulur-ngulur waktu Coba diberikan spirit lanes lagi kepada Ben Hur Coba slide of peace Melarikan diri dari banyak sekali Bayangan-bayangan masa lalu Maksudnya Bayangan-bayangan dari Spirit lanes nya Phantom Lancer Bukan masa lalu ya Maaf maaf Sudah berhasil mendapatkan Oh Berhasil men-douge Dan kali ini Diberikan spirit lanes Bakal dipejar kasih ring hit Berhasil diberikan kali ini Mid one Ultimate skill yang gagal dari seorang Elder Titan Dan melarikan diri lagi Kika disini Oh gagal Melarikan dirinya Dari seorang Med one Justru tetap berada di Lower ground Dia tadi Dan 3 5 Kalau kita lihat dari scoreboard Antara Mineski Dan juga Fnatic Disini Oke Mushi masih terus nge-defense dengan rage Yang dia punya Spirits Spirits Ini nya dilempar Tadi sama Ember spirit Atau Flameram none Di bottom lane Meanwhile disini udah dapet 2 tower Dari 3-4-3 Wah Cepet banget ya Tower chair pertama Udah pecat Terus tower chair kedua Bokerino Masih Terus farming Dia udah punya mekans disini Sementara di mid lane Cash Coba diberikan spirit lanes There's no slowing effect here Coba di Invest dan consume Tetap gak bikin mati Dari seorang Cash Dari mid one Terus maju ke depan Diving tower pertama kali ini Dan Mushi Coba Melarikan diri Kak kali ini Oh my god Dari seorang Phantom Lancer Storm Gak kena disana stormnya Sayang banget Mushi masih terus farming Farming kali ini Oke tower chair pertama Darsa bonus Untuk tim Fanatic kayaknya Di 15 minute pertama ini Yap agak sedikit boring Memang gamenya kalo gue liat disini Karena dari tim Fanatic sendiri Dia tidak Mau terlalu agresif disini Dia sudah melihat Ada 1 Cash Ada Witch Doctor Ada Raging Potato Ini bisa kena 2 Kalo mereka berada dalam Satu lain yang sama Ada meter yang sudah dikeluarkan There's no divide anymore From Invoker Coba di Pramuror Langsung mati Harusnya disini Dari Minesky Invoker Wow Dari Raging Potato Harus kembali mati disini Invokernya Dan untuk seorang Invoker Kita bakal liat harganya berapa Disini ada 500 Yang diambil Sama Fanatic Sementara di top lane Kalo kita liat disini Dari mid one Hampir aja mati Invisibility Phantom Lancer Phantom Lancer Gak mau ngefend tower tier pertama Di top lane Kayaknya disini Dipasrahin aja Diambil aja Tapi Ehm Coba sih Kiranya mau di defense Atau di 40 gitu ya 40 nya gak ada sih tadi Sorry Meanwhile disini Dari DJ Dengan menggunakan Invisibility Kayaknya Full Spirit Ben Hur di mid lane Ini bakal ketemu Ini bakal ketemu Gampang banget Gampang banget Oh ternyata dari Ohai Dia udah punya Blink Dagger Oke Hampir aja Ada Sunstrike Yang mengenai dirinya Coba Roshan Kayaknya disini Yap bener banget Coba Roshan Dari Mushi Dan juga Ohai Dengan menggunakan Banyak sekali Bor disini Satu stun Dari DJ Atau Krishi Harusnya bakal jadi Free Roshan Dari tim Di game Fnatic Sementara udah teleportation lagi ke mid Mid one Dia masih Belum memiliki boot of travel Dia langsung ke Ini ya tadi soalnya ya Divisal Blade Jadi yaudahlah Biarin aja Ada flame frame none Yang berbunyi tadi Dari Ben Hur Sudah balik ke mid lane Sudah mendapatkan apa nih Dari Ben Hur Hanya memiliki boot of travel Tapi disini output damage nya Sudah 100 total Fortify di mid lane kali ini Oh my god Ada Dinosaurus kali ini Kepada Mid lane nya Aduh ini ada Dinosaurus Iya Ada Sunstrike sekarang Oh hai Hampir aja kena disana Miss Kayaknya Dari Bokerino Sudah diberikan efek Dari Elm Shell Turun terus Turun terus Turun terus Disini Maju ke depan Dinosaurus nya Oh my god Ini ini yang bahaya Ini udah gak bisa lagi Lagi ngapa ngapain Dari Tim Mineski Mereka Tinggal ngeliat Base mereka Dipush Sama Sama Dinosaurus Kayak gitu Dan itu bakal Annoying banget Sumpah Annoying banget Udah ada Desolate Yang dipunya sama Lifestealer Which is disini Gue bakal ngeliat Banyak sekali Damage output Yang keluar sama seorang Mushi Sebenernya di top lane 343 Adam Coba melakukan Split push Kayaknya Karena Beastmaster Juga salah satu split push Yang cukup cepat Ya Masih terus mau farming Farming Sementara di kanan Ada satu stun Dari Ohoy Lightflik terakhir Dan berhasil mendapatkan Killnya di sana Elder Titan Berhasil mendapatkan Kill 4 6 Kali ini untuk Team Mineski Dan juga Fnatic Ada satu storm Kayaknya digunakan Tetep gak bisa Stormnya disana Untuk ngejar seorang Mushi Oke ada Flame Remnant Coba dilempar ke depan Kayaknya bakal teleportation Balik dulu Dari Team Mineski Terus bakal di fight back Paralyzing cast Kali ini cuma kena satu orang Sharing chain Open wound digunakan kali ini Raid Diberikan surge Melarikan diri kali ini dari Mushi Harus mundur kah? Ada storm Bakal kena seharusnya disini Mushi Kena storm disana Diswap Bagus banget Dan yang hilang justru dari Seorang Fanful Spirit DJ Dan Mushi disini Hampir aja mati Terkena efek Dan oh Ternyata mati Tetep bisa naya Sayang banget Sayang banget disini Mushi harus mati Dan middle towernya Berhasil dihancurin Sama tim Mineski Wow Comeback yang mulai keliatan Kayaknya disini Sama tim Mineski Ada satu golem disini Doomsday coba Maju ke midline Sementara meanwhile On the top lane Coba melarikan diri Pada Primal roar Digunakan sama seorang 343 split pose Yang berjalan dengan bagus Meanwhile On the midline Also the same Berhasil mendapatkan satu kill Untuk seorang Ember Spirit disini Radian top tower Show fight Rekat kita lihat disini Karena terbagi 2 tempat Yang Ehm Ada momen yang sama Saling kill juga Di top lane Berhasil ngebunuh Elder Titan Sementara di midline Berhasil ngebunuh Ember Spirit Dan Minus 269 Masuk 459 Untuk tim Fnatic disini Sementara dari Moshi Dia masih mau coba Untuk Push Kayaknya di midline Karena disini bakal ada support Dari Ohio juga Terus di right click Tower share keduanya Boom Boom Apa kabar dari Midwan Disini Midwan udah punya teleportation Boots Boots of travel ya maksudnya Ada meteor disana Coba menggulur-gulur waktu Meatball Gue nyebutnya sih Ada Sunstrike Open the map Nope Gak mati Mushi Sekarat banget disini Pukul Pukul lagi Pukul terus Moshi Oke dia konsum Dan oke langsung penuh lagi Dia langsung penuh lagi Loh Udah lah ya Rage Coba farming-farming Kalo ini Menghindari efek dari Eon Shelfnya Bokerino ya Di top lane Oh hai Udah ketemu sama Jules Oke ini harusnya jadi mati Dia lagi kayak gini Di storm Eco storm Coba digunakan Coba farming-farming Oh gak boleh Ini gak boleh dideketin Oh hai gak boleh terlalu dekat Stunt Oh justru dideketin sama oh hai kali ini Right click Open wound digunakan Dan bye-bye Jules Harus kembali mati Kayaknya dari Pemain-pemain Mineski Terlalu gampang banget ya Untuk dibunuh satu-satu Kayaknya disini dari tim Mineski Karena posisi mereka pun tidak terlalu bagus gitu Kalo gue liatin dari tadi ya Mereka selalu maju ke depan sendiri-sendiri Gak ada yang mau bareng Dari tadi untuk Tim Mineski Mungkin mereka bisa Coba melakukan push barengan gitu Mereka punya invoker Invoker bisa menggunakan Ininya gitu Skill-skill spamnya Kayak Dia pun punya ala criti Untuk menambahkan damage Kepada diri dia sendiri Untuk melakukan push Dan itu damage-nya bakal sakit banget Raging potnya tuh Masih terus Mau farming-farming aja Dia udah punya Hampir menyelesaikan aganim sector ya Disini kalo kita liat Sementara dari invoker Disini invoker dia Networknya tidak terlalu tinggi Kalo dari ohai Nyx-nya disini Dia sedang berjalan-jalan bersama Si Lifestealer-nya Mushi ya 3700 dipunya sama Mushi Oh my god Ini bakal ketemu lagi Sama Bokerino Bokerino disini bakal kena Surge-nya udah dipake Ini bahaya banget Where's the stun? There's no stun Masih coba melarikan diri Oke ketahuan kamu ya Mau kemana ada stun One way stun Dan right click terakhir Diambil sama Mushi Selesai killing spree Disana di Kill kesepuluh Untuk fanatic Kalian di scoreboard Dan hanya dibalas 5 Sama Mineski Dan kita liat Showfighter recap Untuk 1 hero yang masuk 500 disana Aduh sayang banget Kalo berjalan sementara ada Searing chain di mid lane Coba wiping creep aja Udah punya battle fury Kayaknya disini Dari amber spiritnya Output damage-nya sudah mulai ada Disini dari amber spirit Tapi Lihat Lifestealernya Dia udah punya hyper stone Dicakar-cakar Nanti sama lifestealernya ya Harusnya disini bisa roshan lagi Kalo memang mau Oh masih lama sih Sorry Roshan masih lama Ternyata gue pikir udah Tinggal bentar lagi Masuk lagi ke dalam Ohai Dari next assassinsnya Oh my god Ben Hur please Pulang Ben Hur pulang dong Pulang 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 Atau dia Oh ternyata di belakang disini Gue berfokus kepada Ben Hur Ternyata di belakang justru Yang di end gate Sama seorang Mushi Dominating streak kali ini Dari seorang Mushi Dan 496 masuk Untuk seorang Mushi Halo Tiga empat tiga Tiga empat tiga Adam disini dia Sudah memiliki Jam of Throwside Dia hampir menyelesaikan Boot of Travelnya Disini ada Meteor Kembali digunakan hanya untuk Wiping Crypt Raging Potato Gimana mereka nanti coba untuk Melakukan defense gitu Gue gak ngerti Gimana nanti mereka ngelakuin defense nya ya Dari tim Ineski ini Ketika skill spam mereka dari invoker Malah dipake untuk farming Ya suka suka mereka Mungkin mereka punya Pandangan sendiri gitu Cara gak defense nya Oh my god Disini dari seorang Mushi Udah punya apa disini Mushi masih belum punya apa-apa Coba di right click disana Dan ternyata Berhasil mendapatkan satu kill lagi Atas Ember Spirit Doesn't have the buyback Sementara di mid lane Kalian dari Tiga empat tiga Coba ngebantu Ada satu art splitter Kena disana Bagus banget art splitter nya Paralelsing cast Kena lagi There is no ghost To Mushi Mushi is gonna be dead Dan dead ward nya No one gonna stop the dead ward Dan finally Mineski Berhasil mendapatkan sedikit harapan Disini kayaknya Tapi Meanwhile di bottom lane Masih terus melakukan push Dari mid one Aduh Dua untuk dua Tapi ya Agak rugi juga sih Kalo menurut gua ya disini Berhasil dibunuh lagi Di mid lane tadi si Siapa namanya? Darkseer nya Ya udah lah ya biarin Sementara manta style Sudah diselesaikan Sama phantom lancer Disini Udah bisa dapet Manta Udah bisa dapet Travel Udah dapet Defusal Udah tajir banget sih disini Dan ternyata Invoker Sudah memiliki item progress lagi Yaitu Blink dagger Dan Ada boot of travel Ya Ini kaya juga nih Raging potato Masih terus farming Farming aja nih Dari Si Mineski Dan juga Fanatic Apa ya? Game nya sih Kalo gua liat Gak beda jauh Sama game pertama ya Maksudnya Sometimes jadi pasif Sometimes jadi Usaha dead ball push Tapi dead ball pushnya gagal Kayak tadi Di mid lane Dia coba agresnya Sampai maju-maju ke base Itu ngapain Gitu loh Dia sampe maju-maju ke base Nunjukin kalo Nih, 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 nih Gua udah kuat banget Sampai maju ke base Kalian gitu Gak kayak gitu sih seharusnya Mungkin mereka bisa main Lebih sabar aja Dan disini Roshan nya Masih belum spawn juga Jadi Belum ada Roshan Yang bakal diambil Sama fanatic Maupun dari Mineski Dari mid one Masih terus farming di mid So Darkseer disini Coba push ke mid Dengan menggunakan Elm Shell Dan juga Sur Baaaak Banyak banget Ini bayangannya Phantom Lancer Juxtapose nya keluar terus Dari tadi Phantom Lancer Bakal annoying banget sih Kecuali nanti Ember Spirit nya Bisa Bisa Slide Office Biar lebih cepet ilang Dari Bayangannya Phantom Lancer Langsung melarikan diri Kayaknya disini Sadar kalo bakal ada usaha Geng dari Team fanatic Invoker Disini dia Kayaknya mau ke BKB Dia udah punya Ogre Club Disini guys Dia udah punya Ogre Club Udah ada Blink Dagger juga Ini udah di upper Dalam tentunya Dari fanatic Oke Ini Kayaknya bakal nunggu Roshan deh Kalo gue Oke Roshan nya udah Udah spawn disini Roshan udah spawn Ntar teleportation dilakukan Sama Tim Mineski Kayaknya bakal coba Nge push kayaknya Disini Coba pengambil Ali Gameplay kayaknya Dari tim Mineski Mineski Coba wiping creep Menggunakan impel Dari Nyx Assassin 343 Adam Disini dia Belum memiliki item Inisiasi Atau Blink Dagger Cuma memiliki Boot of Travel Dan juga Nikon di level 3 Ya seharusnya Ya Nikon di level 3 Double damage runes Coba di ambil sama Mushi Dan Mushi Sudah memiliki Assault Pires Gue gatau Gimana cara ngeberhentiin Mushi nya sekarang Oke Open Wind digunakan Life Stealer Jangan double damage Harusnya menjadi Roshan yang gratis ya Disini kalo menurut gue Bakal ketemu kayaknya Disini Arpsplitter digunakan There it goes The Defining Blast Tapi gak kena siapa-siapa Si Ring Chen Pramal Roar digunakan Kena kepada Bokirino Blink Dagger ke depan Ben Hur Coba diberikan Hold Snap Tapi tetep gak mati disana Masih belum mati Dan Roshan has been fallen Kali coba dikejar lagi Sama seorang Midwan Dan berhasil mati Dari si Ben Hur Teleportation Kena disana Bokirino Diswap kali ini bagus banget Teleportation cancel Dan Bokirino harus mati Masih memiliki buyback Dari seorang Darkseer Oh my god Itu Fight yang berantakan banget sebenernya Cuman dari Fanatik bisa mendapatkan 2 kill yang cukup bagus Jadi Untung banget untuk Mini SK sebenernya disini Dan tadi gua gak ngerti Ada Meteor yang gak kena siapa-siapa Dari Invoker Defining Blast juga gak ada Dan yang paling parah ArtSplitter nya itu Bukan buat perang Malah buat farming creep Tadi Tadi Elah Elder Titan Apa yang terjadi sama Elder Titan Di bottom lane Kalo kita lihat Mushi Coba di define kali dengan menggunakan Astral Spirit Where is the storm? Where is the storm? There is no storm Midwan Coba maju ke depan kali ini Fokus kepada tower tier ketiga Di spirit line sekarang ini Coba diberikan Apa pun yang ada disini Oh hai Coba bakar mananya disana Dari Nix Assassin Kali ini Sudah memiliki 4 star Sudah hampir menyelesaikan Yo start start disini Dari seorang Nix Assassin Coba double james Melarikan diri Kali ini Dari Team Fnatic Coba ngulur ngulur waktu aja Ditarik ulur kali ini Sama Team Fnatic Bakal ketemu kah disini Oh my god Here we go The smoke The smoke from Fnatic This is gonna be a chaos This is gonna be chaos This is gonna be chaos Oh engga Ga jadi Langsung farming lagi Dari midwan kalian Double james Melarikan diri Coba ngulur ngulur waktu Buat naik ke high ground And here we go High ground pushnya Dilakukan sama Fnatic Cass Harusnya bisa melakukan Paralleling Cass nantinya Ada Tornado Kena disana EMP Terkena stun Satu disana Cass It's gonna be a death Bayback ada lakukan Masih belum Art splitter Ga ada yang kena juga lagi Dari art splitter Blink dagger kedepan dari seorang Bandur coba mendefine Tower tier ketiganya Strike office Kena 2 disana Defending Blast Kena stormnya kali ini Bagus banget Tapi diswap sama seorang DJ Krishi Sunstrike Kena disana Satu untuk satu Kayaknya disini Dari Fnatic Dan juga Mineski Masih bisa di defense Kayaknya disini Dari tim Fnatic Usaha pushnya Mineski Doing good job banget disini Mereka ga kehilangan satu set barat Mereka masih bisa survive disini Dan Yang sedikit Jadi Tanda tanya adalah Ketika next wave nanti Bisakah disini Dari tim Mineski Untuk mendefine Karena mereka ga punya Wall of Replicate lagi Ini tinggal nunggu Waktu yang tepat aja Dari Fnatic Nge push sekarang Sampai Maksudnya Mumpung Wall of Replicate Itu lagi ga ada Jadi mungkin bisa push Dari sekarang Dari Fnatic Mungkin Kalo memang mau Aegis 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 masih ada Ya Aegisnya masih ada Dipegang sama Mushi Gak usah takut Seharusnya Dari Mushi Dan kawan-kawan Mungkin dia nunggu Adam Adam udah punya Blink Dagger Belum sih? Oh nunggu Adam punya Blink Dagger Seharusnya Adam tinggal punya Blink Dagger Dan Langsung bakal nge push Oke here we go Adam bakal beli Blink Dagger Seharusnya sebentar lagi Invace Where is the Blink Dagger There is no Blink Dagger Oke Gak pake Blink Dagger Buat Adam kayaknya Dari Mid One Dia udah punya Butterfly Ada 4stuff yang dipegang sama Elder Titan Kali ini Dari Jules Invoker Disini dia udah punya BKB Tapi kayaknya disini Invoker Kayak hampir Impactnya tidak terlalu besar gitu ya Dia tidak agresif Sunstrike Miss Terus Dari Mushi Disini dia coba ngebantu ke Mid Lane Dengan Doppel James Yang dilepaskan sama Phantom Lancer Tadi Dan menggunakan Manta Tentunya Oh Oh my God Storm gak kena disana Mushi masih terus agresif Percah disana kayaknya Tapi gak jadi Sementara di Bottom Lane Meanwhile Kalian ini coba di EMP Gak kena disana Ice Wallnya Oh Coba dikejar Yo Kalian ini Mushi dalam masalah Sunstrike kena Bagus banget Dan justru Masih ada Aegis of Immortal And here we go The Second Round Mushi Coba fight back kah? Belum kayaknya disini Mereka Gak punya apa-apa lagi disini Untuk men-event base mereka Wall of Replicate sudah hilang Dan ini kesalahan fatal banget kok Menurut gue untuk tim Mineski Kenapa mereka harus membuat Wall of Replicate nya disini Ini ketinggal nunggu aja gitu Kalo menurut gue Dari Fnatic yang bakal Nge-push seenak mereka Nantinya ketika udah di High Ground Tanpa adanya Wall of Replicate Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mushi Lama banget disana Mushi masih ada Satu defense Menggunakan Glimpse Tapi kayaknya disini Masih bakal tetep mati juga Dari Seorang Witch Doctor Amber Spirit Buying back kali ini Masih ada Satu set lagi Di Midlane Yang bakal menjadi target Dari Team Fnatic Mushi Coba ekostom Cancel Menggunakan Rage kali ini Dari Seorang Team Poker Tornado EMP Doppel James Marikan diri Slight Office digunakan sama Ben Hur Coba maju ke depan Fallstaff kali ini Digunakan sama seorang Ohai Kena satu disana Dan harus mati Masih belum buyback dari Seorang Witch Doctor Belum ada yang bisa nge-defense lagi Dari Midlane Sunstrike Boom Mati kah disana Enggak masih belum mati juga disana Masih memiliki efek dari Doppel James Right click dan tidak memiliki buyback lagi Dari seorang Amber Spirit Tower tier ketiga di Midlane Dan sudah tidak ada Satu set lagi Barak sudah berhasil diambil Sama Team Fnatic Perlahan Tapi pasti banget disini dari Fnatic Coba mengejar seorang Jules Masih ada Glimmer Cape Bisa sementara dari Cash Berhasil menyelamatkan diri Buyback dilakukan sama seorang Midlane ya Kayaknya disini Ya Midlane disini Dengan menggunakan Phantom Lancer Coba maju ke depan Echo Storm Boom Gak kena Oke ini bakal jadi GG Dan there it goes The GG Call Fnatic is your winner Di lanjutan SLI League tentunya Season kedua Sotessia Qualifier Dan ya Selamat untuk Fnatic Tentunya menang 2-0 Di game kali ini Oke itu dia yang bisa gue kasih guys Antara Fnatic dan juga Mineski Agak sedikit boring di early game Memang permainan ya Karena Fnatic sendiri butuh Waktu untuk menaikkan level mereka tentunya Terus cari farming juga untuk hero-hero nya Tapi ketika udah mid game Tadi udah agak sedikit seru Dan sayangnya dari tim Mineski Agak sedikit telat untuk Maukan fightback ya Dan ya itu dia Fnatic 2-0 Akhir kata gue Dimas See you next time guys Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax